Sementara itu pemirsa kejaksaan negeri Jambi menangani puluhan kasus pengeboran minyak ilegal atau ilegal drilling sejak 3 tahun terakhir. Dengan pelaku rata-rata adalah sopir, sedangkan pemodal jarang tersentuh dalam perkara tersebut. Berdasarkan data kejari Jambi, pada 2020 menerima 22 surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. Tahun 2021 sebanyak 15 SPDP dan sepanjang Januari sampai awal Oktober 2022, kejari Jambi baru menerima 11 SPDP perkara ilegal drilling. Dengan total selama 3 tahun terakhir sebanyak 48 SPDP yang diterima. Hal ini merupakan perkara gabungan antara kejati yang berkasnya dilimpahkan oleh penyidik Polda dan kejari Jambi. Kasipidum kejari Jambi, Irwan Syafari mengatakan, Dari puluhan perkara yang ditangani, pelaku rata-rata adalah pekerja seperti sopir yang mengangkut BBM ilegal. Dengan jumlah barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut beragam, terbanyak barang bukti yang diamankan sebanyak 18.000 liter. Barang bukti lainnya ialah sejumlah kendaraan pengangkut, mobil pihak ketiga, hingga kendaraan menggunakan tangki modifikasi. Kasipara kami terima dalam bentuk splitan, yang split oleh GD, di tanggal 22 September. Kemudian kami FB 18 pada 22 September juga, dan kami nasib pertunjuk P19 pada tanggal 29 September. Iqbal Cek TV melaporkan